Intro Selamat datang di Indonesia semua sekaligus yang bisa bertemu lagi di WLB Waksa Indonesia Bercanda Baiklah tentunya di WLB Waksa Indonesia Bercanda ini saya bisa merasakan excitement dari teman-teman yang ada disini ya Karena tentunya hanya disinilah kita bisa mendapatkan banyak sekali petua-petua yang mungkin anti mainstream Tapi selalu membawa kita ke kehidupan yang lebih baik Dan kita akan langsung hadirkan inilah dia motivator kita Yang selalu teguh dengan pendiriannya tidak mudah tergoyahkan tidak mudah terbawa arus Seperti Batako yang berenang di anak sungai Kapsuan Selamat datang di Indonesia Cak Lontong Bisa apa dong Cak? Kok baik Canya apa kabar? Anda tanya kabar saya? Wah nger-nger Pantesan gak ada kedengeran yang nanya Yang ngapain Cak? Tiba-tiba bilang baik Takutnya nanti ada yang ngomong saya gak denger ya Saya refleks aja baik gitu Bagaimana kabar anda? Baik Sama ternyata Ini yang lain? LITRO Apa sih Cak? Ih masih siap? Belan Kenapa sih Cak? 140 lebih episode Baru kali ini Cak Hah? Mas? Ini kayaknya Diasat Hei dengerin dulu Hei hei Palu-palu Palu Buat apa Buat apa? Buat apa? Ini aja yang nongol Enggak Kenapa Cak? Lain Selama ini saya melihat VTRO Biasa itu kan biasa ya Kau biasa banget ya Bener nih serius Masa sih ah? Padahal biasa aja Pake bedaknya semuanya gini doang Dibain dari Dia lain daripada yang sama pak Dibain daripada yang beda Dia soalnya kan sakit jarangnya Biasanya saya bawa nya suka ditukar Tiba-tiba dipujikan Jadi salah tingkah gitu Makanya selama ini kan kesannya Kalo ada bidang tamu yang Mohon maaf Cantik dikit aja Saya pengen tukar Tapi bener Jangan gitu dong pak Saya tuh bawa nya jadi Salah tingkah loh Ini ciri orang kalo dipuji Apalagi Memujinya itu tidak Ya tidak pada tempatnya Dan saya gak wajar Saya jarang muji orang Makanya bisa salah tingkah Bagaimana kalo kita bahas tentang Memuji Salah tingkah Salah tingkah ya pak Baik ya bahas salah tingkah Oke Salah tingkah itu sering kita lihat Tapi kadang-kadang kita tidak bisa mendefinisikan Membeselevitikan Apa ya Semakin hari mendefinisikan itu semakin susah diucapkan Jadi kita sering melihat salah tingkah Tapi kadang-kadang kita tidak bisa mendefinisikan Mendefiseliminisikan 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 Mendefinisikan Mendefinisikan Susah Kalo motivator salah ngomong gak apa-apa Karena banyak materi di kepalanya Nah kadang-kadang kita susah mendefinisikan ini formula lama tapi masih lucu aja salah tingkah itu adalah canggung tau canggung oh bukan biasanya jam 12 jam 1 jadi salah tingkah itu adalah canggung atau bersikap tidak seperti biasanya kalau biasanya bersikap wajar ketika salah tingkah ada yang tidak wajar kadang berlebihan kadang tidak pada tempatnya itu bisa terjadi karena nervous karena gugup mungkin karena gelisah GR bisa misalnya ketika mau ada acara biasanya kan selalu ada itu kan GR itu GR itu ditanyakan GR yang mana GR gede rasa oh bisa bisa ya sebelum acara kan bisa terus gimana dong Pak berga kayak gitu takut banget kamu nanya-nya kayaknya salah tingkah oh saya tuh takut jadi orang yang salah tingkah harus hati-hati selain itu ada metode dipikir dulu melatihnya tuh gimana supaya apa-apa tuh kita tuh gua curiga nih piling-piling gak enak nih ini-ini kalau bagaimana kalau kita tingkah-tingkah salah tingkah-tingkah salah tuh gimana sih Pak tingkah-tingkah salah itu disingkat apa? tingkah tuh kan T tingkah itu kan T salah tuh eh wah berarti TTS tetap mengembangkan baiklah seperti biasa nih kita sudah sudah kedatangan para peserta yang siap untuk menakmukan soal-soal TTS kita tapi untuk pemirsa juga di rumah yang gergetan ingin ikutan menjawab juga tenang aja pemirsa juga punya kesempatan untuk mendapatkan hadiah dari WIB caranya tinggal menjawab soal berikut ini nih petunjuknya jawaban ada 11 kotak 11 kotak huruf kelima I 11 kotak huruf kelima I pertanyaannya nama lengkap dari Ariel Noah waduh nama lengkapnya ya ya langsung dimention ke at WIB underscore net jangan lupa pakai hashtag juga WIB underscore salah tingkah yang penting jangan salah jawab supaya bisa dapat 500 tibur rupiah dipotong pajak perempuan dan WIB nah kalau pemirsa yang ada di rumah kan enak kalau mau jawab bisa ngobrol sama sekeluarga ini Kak Ronald Aronald sendiri ya iya salah tingkah udah angk enggak ini jangan salah tingkah RONALD salah tingkah pepi salah tangkap pak yang mau nangkap apaan pak biar nggak salah tingkah kita hadirkan partner-partner yang siap untuk membantu Aronald dan juga Kak Pepi langsung saja kita tanggulkan inilah dia Cesar dan Omri Bih terima kasih yang sama siapa nih pasangannya aku sama dia salah tingkah karena salah masuk Ini Adri Cesar baru pertama kali ya Aturannya harus tahu Seperti TTS pada umumnya Mengisi kotak yang kosong dengan menjawab pertanyaan dari saya Satu jawaban benar 100 nilainya Jawaban salah tidak mendapat nilai Tidak menjawab berarti tidak tahu Mengganggu ketertiban kuis dikurangi 50 Paham? Bagus kalau paham Siapakah tim yang akan menang dan apa yang bisa dibawa pulang? Silahkan Bung Alex Teka-teki sulit dan kata misteri sebagai rintangan Anda Bila berhasil hadiah Banana Boat Yang dipersembahkan oleh Pak Bernard Maulana Pemilik perusahaan tahu jajar genjang Digoreng kadang-kadang silahkan bawa pulang Ini dia TTS kita Kok kemana sih Pak? Suasananya biar berubah Salah tingkah kita beri kata bantu Salah Tingkah Baik kita beri kesempatan Aubrey dan Ronald terlebih dahulu Om ini silahkan yang mana? Om ini silahkan yang mana? Oh ketika A Saya mau tujuh menurun Pertanyaannya adalah untuk tim A ya Saat sekolah anak-anak makan di jam Aduh 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 M sponsored barrier Lari Lari Aduh Anak Inget Ma nah padahal tadi udah jelas ya seenggaknya nggak jawab istirahat lah harga diri kita lihat saat sekolah anak-anak makan di jam dijamin kenyang Bapak tahu jaminan dari mana itu akan kenyang Pak karena semua anak membawa nasi ada yang bawa cemilan saya waktu istirahat dulu sekolah lebih memilih sholat daripada makan kamu ngapain dulu saya jajan nah saya nyemiliin laron Pak nggak kenyang Pak jaminannya orang istirahat dijamin kenyang sebagai guru BP kan pertanyaannya tadi anak saat sekolah anak-anak makan di jam makan jalan-jalan kalau anda nggak makan ya memang nggak kenyang siapa yang mau menjangin Pak tapi ada makan yang kita nggak kenyang Bapak pernah dengar istilah makan bangku sekolahan nggak makan bangku sekolah itu kan istilah makanya orang yang makan bangku sekolah diharapkan kenyang ilmu pengetahuan jadi jangan dihati tetap kenyang kalau dia ketika istirahat lebih memilih jalan-jalan makan angin nah tapi kan nggak pengen makan berarti kenyang juga begah angin itu namanya pertanyaannya Bapak makan bangku sekolahan pernah pakai bumbu somai Pak oke itu dia jawabannya dan sekarang kesempatan untuk timbe silahkan untuk timbe silahkan beli nomor berapa 2 mendatar ada 9 kotak huruf N di kotak yang terakhir kita bisa terambat ke kantor kalau bangun ketidak-tidak-tidak-tidak ketiduran udah bangun ketiduran dia ya oke kita kunci kita bisa terlambat ke kantor kalau bangun ketiduran apa itu jawabannya itu paling bukan terlambat ke kantor kalau bangun kerasukan kita bisa terlambat ke kantor kalau bangun kerasukan kita bisa terlambat ke kantor kalau bangun apartemen bangun apartemen silahkan silahkan sanggah jawabannya manusia itu silahkan aku bangun apartemen sih emang developer silahkan silahkan ini acara serius-serius gak sih pak namanya aja waktu ninja bercanda nanya serius atau enggak apa yang ada developer bangun apartemen makanya dikasih tahu kalau bangun mau ke kantor gak usah bangun apartemen dulu maaf telat ke kantor saya punya teman dia setiap bangun pagi tidak maaf Adana punya teman temannya sepermainan oh iya saya punya teman tahu saya siapa temenmu jadi bingung ngomongnya saya punya teman dia tiap bangun gak pernah kesiangan padahal dia bangun apartemen ya kenal Agung Podomoro ya bener Agung Podomoro siapa di bangun apartemen dia tidak pernah telat masuk ancor Arona eh jangan salah kalau hari Senin itu pasti dia kesiangan soalnya hari Senin harganya naik saya tahu saya saya tahu mohon maaf nih saya tahu yang dimaksud Agung Podomoro iya kata siapa saya dikasih tahu kama kakaknya dia sering kesiangan siapa kakaknya Agung Hercules jangan omong wajar eh satu bangun apartemen satu bayangan bapak ngebangun apartemen kayak bikin odong dong pak gini satu satu enggak pak ya iya enggak makanya nanti telat kantor jam sembilan dia bangun jam lima ah masih ada waktu empat jam bangun apartemen kalau orang bangun tidur harusnya ke kantor terus dia bangun apartemen kira-kira ke kantornya telat atau enggak bapak misalnya telatnya dia bisa telatnya empat tahun nah apalagi empat tahun bisa dipecat itu kalau kita kasih semangat untuk saya mau empat menurun menurun hewan yang tidak beraktivitas di siang hari karena takut terkena sinar matahari namanya silahkan tim A jawabannya apa tiga dua satu namanya kupu malam kupu malam waaah 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 butterfly night masa akal keluar aktivitasnya memang malam-marin tapi bukan berarti dia takut kena sinar kalau ini tapi kita lihat apakah itu benar dia takut kena sinar senter kupu malam apakah ini jawabannya waaah 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 beraktivitas siang hari karena takut terkena sinar matahari namanya namanya males abis apakah itu jawabannya tidak dan jawabannya yang benar adalah setelah yang satu pengen tahu kelelawar jantan atau betina gampang caranya yang keluar duluan iya itu berarti jantan yang berikut yang yusul itu kenapa tahu dari mana bapak itu perilaku jadi yang laki keluar gak pulang-pulang disusul terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih